Demi mengurangi adanya penggunaan liar terhadap tenaga kerja Indonesia, BNP2TKI menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Kerjasama tersebut dapat meningkatkan dan melindungi akses keuangan TKI. Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia serta OJK untuk meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai. Gubernur BI Agus Marto Wardo yang mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara terpadu dalam mengimplementasikan penggunaan layanan non-tunai dengan aman, efisien, dan transparan. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT yang dicanakan pada Agustus 2014. Melalui skema baru ini, nantinya pembayaran premi, klaim asuransi, serta produk layanan keuangan dan pembayaran gaji para TKI menggunakan transaksi non-tunai yang difasilitasi oleh perbankan. Nota kesepahaman untuk meningkatkan penggunaan transaksi non-tunai dan peluasan daripada akses keuangan bagi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Masa sebelum keberangkatan misalnya, itu ada dua isu utama nanti yang bisa menjadi perhatian kita semua dalam kaitannya dengan transaksi non-tunai ini, yaitu menyangkut soal sponsor dan pembayaran-pembayaran yang harus dikeluarkan oleh TKI kita. Jadi jangan satu, jangan sampai ini TKI itu yang mau berangkat kemudian terlibat hutang, karena ini sebenarnya modus yang berjalan.